Intro Kita lagi ke barak para pejuang Ini bukan rumah, barak para pejuang Rumahnya Hertie Sitorus Halo Oh iya kan? Halo, halo Waduh Cuma saya mau kasih tau Kakak Barang gak ada Saya jelasin dulu kenapa barang gak ada Teman-teman harus tau Kita ada di bisnis Yang produknya laku Bukan ada di bisnis yang produknya gak laku Sampai sini jelas Kalau kakak beli produk apapun yang laku Udah pasti ada masa inden Saya beli mobil Nunggu 2 tahun Kalian juga kalau beli mobil tertentu harus inden Gak ada kak yang langsung ready Karena barang laku Jadi produk ini laku Kenapa produk ini laku padahal mahal Karena bagus Gak tiga kak ya Cuma mau barangnya selalu ready Kalau gak bagus juga gak ada yang jual Oke ya Kedua Produknya natural organik Ini salmon Bukan ikan lele kak Beranak tiap hari Teman-teman tau dulu ya Ikan salmon Punya masa siklus Kapan betelur Kapan gak Ini bukan ikan lele Atau ikan apa tuh Nila Yang betelur tiap hari Enggak Pasti ada setiap tahun Barang itu habis Bedanya Kenapa kalian gak rasain Kayak tim Herty Karena kalian baru masuk Satu tahun setengah terakhir Dimana kondisi AFC saat itu Bukan lagi naik Memang lagi turun Itulah kalian masuk Sekarang kita udah naik lagi Itulah inden Setiap tahun ada masa inden selalu Sampai sini jelas ya Oke sekarang gimana Teman-teman Kenapa Saya mau nanya Absen aja disini Siapa yang kemarin Seminggu yang lalu Masih closingin Oke Masih closingin kan Terus kenapa ada Yang harus ada barang Baru closing Dan ada juga Waktu barang ada Dia juga gak closing kok Ngerti kan maksud saya ya Jadi yang kita harus belajar adalah Prospek Prospek Yang benar Bagi yang gak bisa Bagi orang Yang gak bisa jual barang ini Yang gak bisa closing Karena gak ada barang Pasti bagi saya Ini bagi saya Karena dia gak prospek Dia jualan Kalau jualan harus ada barang Ngerti ya Jualan harus ada barang Kami ini gak jualan Kami ini prospek Prospek sama jualan tuh Dua kata berbeda Dua kalimat berbeda Nah itu yang besok Saya mau sharingin Tapi disini saya juga cerita Jadi kakak-kakak disini Kalau namanya dagang Jualan Pasti susah kaya Jadi teman-teman harus ngeti disini Namanya jualan Udah pasti susah kaya Gak ada SPG kaya Gak ada Gak ada Seles panci di kampung Seles obat keliling Kaya Gak ada Ngerti ya Nah yang kalian mungkin Hari ini lakuin adalah Jualan Bukan prospek Hai guys Kita lagi Mau pesen kopi dulu Ini katanya kopi termahal di Medan Katanya ya Mau coba juga Habis itu kita training guys Jadi di kota Medan cuma training Karena kita mampir Mau kasih antar Membaliki aslinya So Ikutin terus Vlog kita Buat kalian tahu Gimana cara bangun sebuah kota Ha 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 Biasa-biasa aja saya ini Karena kayaknya habis makan bantok ya Saya mau coba sebentar Aku yang bantok 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 Jadi silahkan Oke Hari ini trainingnya gratis Karena gak akan muat di kantor Saya di Medan sebenarnya gak ada rencana Karena maunya ke Siantar aslinya Jadi kita ada LOP Siantar Balige Baru saya pulang udah Baru udah ada tuh Udah gak usah ada training ya Ini baru udah nyampe Temen-temen tau ya Udah bisa diambil di kantor Kenapa Inden Itu kan yang kalian mau tanya kan Cuma training nanti dulu Kenapa Inden Jadi Bapak Ibu saya mau jelasin dulu Kenapa Inden Nomor satu Dasar paling Kenapa Inden Barang kita 6 tahun lagi di jalan Setahun Inden Bulat tahun lalu aja Enggak Jadi kalau member baru Pasti bingung kenapa Inden Satu Bapak Ibu Suka atau enggak Barang kita emang laku Ngerti ya Kalau barang selalu ready Enggak pernah laku Nomor satu Nomor dua Ikan salmon Punya siklus Kapan betelur Ikan salmon Bukan ikan mele Yang betelur setiap hari Enggak ada Ikan salmon tuh betelur Siklusnya selalu Di bulan Dia selalu dalam satu tahun Ada empat bulan Kapan dia betelur Itulah yang jadi masalah Kenapa ada Inden Sampai sini jelas ya Ketiga Produk kita Organik Enggak bisa dibikin 270 juta penduduk Minum SOP Subakasih Terus-terusan Itu yang kita bingung Anak kecil lebih semangat Daripada yang duduk disini Oke jadi penjelasan Indennya Jelas dulu ya Teman-teman Nah Masalah utamanya adalah Kenapa Saya masih Kenapa sebagian teman Masih bisa closing Walaupun Inden Sebagian gak bisa Karena gak bisa Inden Itu jadi masalah utama Itulah yang hari ini Kita akan belajar Cara prospek Yang betul Karena teman-teman Kalau kalian gak bisa Prospek Bisnis MLM Apapun Atau bisnis Tanpa yang MLM pun Kalian gak akan bisa Jalanin Ini yang kita mau belajar Secara detail Kenapa kalian bisa jadi Belajar Apa itu prospek Itu tujuan kalian Datang kesini Iya kan Bukan ngeliat banner aja Ada Niko dateng Jadi satu Yang saya mau sharingin Cara prospek yang betul Nomor dua yaitu Social media Saya udah main TikTok Tiga bulan Kurang lebih Closing Ada seratus Lima puluhan paket Saya Dari TikTok Nah itu yang saya mau sharing Juga ke teman-teman Sekaligus Jadi kita hari ini Belajar prospek Sama belajar Cara main social media Jadi teman-teman Bisa berhasil Ngerti ya teman-teman ya Oke Yang bagi gak ada tempat duduk Saya mohon maaf Tempat duduk terbatas Gratis Itulah jeleknya gratis Kita gak tau yang dateng berapa Ngerti ya teman-teman ya Itu kenapa LOP bayar Karena kalau gratis Kita gak pernah tau Berapa yang mau di set up Gitu ya Snacknya juga cuma dibikin berapa doang Jadi mohon maaf Cari bangku Gak dapet bangku Ngemper aja di depannya Udah biasa kita ngemper Oke Tanpa gak buang-buang waktu Itu yang bikin kenapa Inden Ada orang masih bisa jualan Ada yang gak inden Gak bisa jualan juga Siapa yang baru bergabung Satu bulan Tiga bulan Gak pernah ada closing satupun Udah gak usah malu Tunjuk tangan bu Inilah belajar Gak usah digini-giniin Tunjuk tangannya Siapa yang udah join Tiga bulan Gak ada closing Tunjuklah tangan Satu Mana ayo Tunjuk yang tinggi Gak usah digini-giniin mah Bapak Bapak Keteratan gak Kalau saya ajak maju Ngobrol Enggak Boleh minta mic Satu lagi Boleh tau gak Apa alasan-alasan Tidak Dijoin Kebanyakan yang saya Temu itu Mereka minta ini Langsung minta Contoh Kalau di Medan Istilahnya Bacom Apa itu barang contoh Masa Oh tester Oke nomor satu tester Udah tau Kemudian Yang saya Ketemu itu Orangnya Karena aku mau Memperkenalkan Produk ini Selain itu Aku lebih Lebih gampang Kayaknya Memperkenalkan Orang yang sudah Pernah mengikuti Multi level Misalnya Dulu yang ketemu itu Dia kan gak pernah di Ahad Pernah ikuti Kemudian Sial Oke Maksudnya Kalau gak pernah MLM Susah gitu Karena Mas Situasi di Sumatera Utara ini Berbeda Ada yang Kalau orang batas Gampang Mau kau Ikut-ikut gitu Kalau Jumlah kita Orang kita jalan Gengganya Jogenya lagi nanti Jadi ini masalahnya Ragam orang yang berpengaruh Ya jadi masalahnya Boleh lebih spesifik gak Jadi saya bisa Tapi Umumnya itu Yang gue hadapi Pada saat aku Realisasi sama Celahat Salor klien aku itu Dia Bang bisa minta barconnya bang Oh minta Sakit bang Itu aja Jadi Dari tadi itu ya Abang bilang apa Aku bilang begini Kalau mau sehat Menengahkan bahasa ini Bahasa AS ini kan dari Ibu Suriana Oke Kemudian Dia ada Nyalasalan di kantor Di Marion Yang Pada saat itu Ada sumber yang Memberikan arahan itu Pak Bunga Soi Iya kan Mantan pengusaha Lili Oke Ya jadi Apa tuh yang dikasih tau Yang dikasih tau Bapak kasih tau apa sih prospek Dengerin baik-baik Iya Yang dikasih taunya Pertama yang membekas HP sekarang Dalam hati saya itu Jangan ada kata Bosan Jangan ada kata malu Oke Enggak prospek dia Ngomongnya Bapak gimana tuh Kalau Pak Bunga Soi Menyampaikan Album Menyampaikan AS ini Bagus sih bagus Tapi Ya oke Ini jujur Ya betul Tapi Kalau setiap Atau malu Kejalan tidur Melihat Panik Saya Oh iya Makanya Dari Buat Aku masih Beruntung Pak Bunga Soi Makasih pak Iya Oke Belum ada Solusi Tapi Ci Eh ada yang boleh catat gak Bapak ini nanti dapat Satu bom Utsuko sih Datang ke bapak Minimang deh Closing saya lah Makasih pak Oke Ada lagi Makasih pak Micnya sini aja pak Ya Catetin ya Yang kedua Yang belum closing Tiga bulan Saya belum dapat Apapun Satu bom Sekusih loh Gak closing Tadi tunjuk tangan Di sini-sini Siapa yang gak closing Bapak Nama Berapa lama join Nama saya di hati Saya baru satu bulan lebih Baru satu bulan lebih Prospek gak Saya prospek Kenapa Gak join Dari yang saya prospek Yes Alasannya Mereka mengatakan Satu produknya More expensive Oke Yang kedua Yang kedua Mereka mengatakan Sangat sulit untuk menjalankannya Karena Kembali tadi Mereka membutuhkan Desktop Oke Dan ketiga Kenapa Kita punya waktu Ya itu Oke Tiga Boleh gak Bapak prospeknya kayak gimana Kalian dengerin nih Ini penting banget Ya Kalau untuk yang sakit Saya kemarin ada Menemukan teman Satu beija yang sakit Untuk Dan tes Ngomongnya Saya pengen tau ngomongnya Saya mengenal Di Lantulan Ini Yang namanya Manusia tidak akan sakit Tidak ada manusia yang akan sakit Tetapi Kalau kita punya Yang namanya Superfood Ini produk dari Jepang Sangat bagus sekali Dan ini sudah Memiliki means Itu adalah Apa dia Tidak nanya Apa itu means Itu adalah Rekomendasi Pembatasan yang sudah Oke Oke Bapak pernah tahu Pernama ini bisnis kayak gini Ada sebelumnya Oke Gak apa-apa Dan tutup Saya udah dapat kesimpulan Catat ya Orang kedua Dapat Terima kasih Pak Disini tuh Gak closing aja Saya kasih loh Saya di closing tadi Mohon Yang bong-bong Disertil dikit ya Gak closing Gak closing Gak closing ya Prospeknya gimana Kadang-kadang saya jumpa Orang pembeli itu kan Saya jumpa Macam jalannya Macam tempang-tempang gitu Saya tanya Kenapa bu Gitu ya kan Dia bilang sakit urat bu Ini gini Oh mau sehat bu Saya bu ada solusinya Gitu Saya bilang kan Gimana kamu jualan sayur Kok ada solusi Saya ada Bokter Rufli Yang bisa saya Tunggu kan Bisa menerangkan Dia tolak Dia tolak Dia bilang apa Jadi dia bilang Oh minta nomor teleponnya lah bu Nanti saya ikut Telepon Dia bilang gitu Jadi Saya bilang Oke lah Kita jadi Nanti malam telepon ya bu Sekarang saya jualan dulu Gitu ya Jadi dia bilang Malam-malam Tapi di telepon Ya alasan ditolaknya apa Itu aja Saya mau tau Mahal gitu Udah Mahal Dan itu Dia bilang Susah untuk Apa Membelinya Gitu Dimana saya mendapat Sementara pendapatan saya Segini Oke Dan itu Obat itu Di atas Juta Oke 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 Itu saja Rata-rata Rata-rata Orang gak bisa prospek Rata-rata Alasan Orang yang gak bisa prospek Dia ditolak Nomor satu Mahal Oke Nomor satu Mahal Dua Gak ada sampel lah Tiga Susah jalanin lah Ngerti ya Karena Kalian gak prospek Makanya hari ini Penting banget Saya jelasin Panjang kali Leper kali tinggi Buat buka tuh Pikiran kalian Kenapa Ada orang yang Berhasil jual Ngerti ya Ratusan bok Sponsor sendiri Achieve Cina Dua tiga tiket Kenapa Ada yang gak bisa Padahal mungkin Kerjanya sama-sama keras Ngerti ya Ini masalah utamanya Makanya kita bikin Training ini Daripada LOP Paham ya Bapak Ibu ya Kalau LOP Mungkin kalian udah kebal tuh LOP Udah bosen Paten Regenerasi sel Udah masuk kuping Udah mantul Udah gak keluar lagi Sekarang dengerin teman-teman Prospek Sama presentasi Adalah dua kalimat berbeda Dua kata kejar berbeda Presentasi Prospek Beda gak? Yang kalian lakuin 98% disini Adalah presentasi Ngerti ya? Presentasi ini Jualan Ngerti? Jualan Anda diabet Kaki anda mau dipotong Kami ada solusi Minus Bepom Regenerasi sel Jepang Rata-rata orang kesini Betul gak? Betul gak? Jualan Jualan gak ada yang kaya Bu Sales rokok SPG-SPG Sales-sales toko Gak ada yang kaya Satupun Karena jualan Kita harus Main beginian Namanya apa? Prospek Apa itu prospek? Gak ada yang nyatet ya Tapi kalau saya ngomong Kalian rekam nih Baik-baik Prospek Sama sekali Gak jelasin produk Sama sekali Gak jelasin bisnis Apa yang dijelasin? Nomor satu Selalu ceritain Mulai pertama adalah Background Semua punya background Siapa yang ibu rumah tangga disini? Siapa yang PMS disini? Siapa yang Karyawan swasta disini? Siapa yang jangda disini? Loh ini dengeran Itu semua dipakai Jadi itulah background Nomor satu oke? Jadi selalu mulai cerita Karyawan Anak Muda Yang pengen bagian ibunya Sopir angkot PMS Dokter Semua dimulai dari Background Sampai sini oke? Ada yang nanya gak soal ini? Background nomor satu Nomor dua Problem Masalah Ingat Kalian masuk ke tempat Hina ini MLM itu tempat paling hina Kata orang Bukan kita Ini kan MLM Ah MLM malas lah Gitu kan? Bener gak sih? Gak ada yang bilang Oh saya suka MLM Gak ada Jadi kata masyarakat Tempat ini adalah tempat paling anggar Maka Kalau kalian masuk disini Kalian harus ingat Problem Jadi background dulu Problem Saya janda Background Masuk kesini Karena anak saya Usia 40 udah stroke Ngerti ya? Masalah Kalian gak ada masalah Gak mungkin masuk sini Kalian kalau kaya raya Rekening 100M Gak mungkin sentuh tempat ini Betul gak? Betul Kalian kalau gak sakit Gak mungkin juga sentuh tempat ini Betul ya? Betul Betul gak sih ini? Betul Di Medan atau di Jawa nih kita? Betul Jadi nomor satu Background Nomor dua Problem Pasti ada masalah Entah duit lah Entah suami sakit lah Entah ayah yang bertua sakit lah Stroke lah Ceritain tuh Background Masalah Sampai disini oke? Afal ya? Gak usah capet Yang penting kalian ngerti Nanti saya contohin Nomor tiga adalah Siapa Yang ngenalin Dan bagaimana dikenalin AFC ini Siapa yang ngenalin anda? Siapa? Kalian sadar gak? Orang yang ngenalin kalian Adalah orang yang Kalian percaya sama dia Gak mungkin bu Kalian gak percaya Kalian dia tawarin kalian mau Siapa yang ngenalin Dan bagaimana dikenalinnya Nomor tiga Sampai sini jelas gak? Nomor empat adalah Progress Jadi udah dikenalin Progress Udah membaik Ini Udah dapet satu bulan pertama Udah dapet lima juta lah Bulan kedua udah lapan juta lah Bulan ketiga udah Udah dapet lima juta lah Bulan pertama Mama membaik lah ininya Bulan kedua Suami tangannya udah bisa gerakin lah Progress Sampai sini oke? Jadi mau progress income Progress produk Ini bisa dijelasin begini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax